Di suatu hari, di musim kemarau yang panas, kamu keluar rumah untuk mencari angin. Kamu ingin rebahan untuk bersantai di rumput yang sejuk, di bawah tempat teduh, tapi... Iyuh, ada yang baru meludah di sini! Tenang, itu cuma sarang spittle bug. Serangga ini menyesap banyak getah encer dari tanaman, dan setelah diproses, getah ini berubah menjadi kumpulan gelembung yang masanya tak lebih dari 150 kali masa tubuh serangga ini setiap harinya. Semua gelembung ini membentuk kepompong, tempat serangga muda tumbuh besar dengan aman. Burung atau hewan lain takkan memakan kepompong ini karena rasanya pahit. Sepahit kamu menjilat kaset Nintendo! Hei, nggak perlu buru-buru, Cita! Sebab semut Dracula adalah hewan tercepat di dunia. Dan vampirnya dunia semut! Mereka pasti bisa menang lomba makan burger, karena mereka mampu mengatupkan rahangnya 5000 kali lebih cepat daripada kedipan matamu. Untuk melihat seberapa cepat semut Dracula, kamu harus membuat video untuk merekam katupan rahangnya dalam pengaturan 480 ribu frame per detik. Dengan kecepatan ini, kamu bisa melihat si semut perlahan menggerakkan rahangnya. Meski kecepatan larinya biasa saja, kecepatan rahangnya sangat kencang, sampai-sampai bisa menekuk saat saling mengatuk. Manusia juga bisa melakukannya. Jentikan saja jarimu sehingga menekuk. Hewan tergelap di luar sana adalah ayam cemani. Bukan cuma bulu, mata dan cekernya yang hitam, tulang ayam ini juga hitam lho. Warnanya hitam kebiruan pekat. Dan kalau kamu pernah mencoba memasak ayam ini, dagingnya seperti dibumbui dengan sari blackberry atau tinta cumi-cumi. Kabarnya, Marco Polo adalah orang pertama yang menemukan ayam jantan yang aneh sekaligus menawan ini. Pada tahun 1298, sang penjelajah menulis tentang satu jenis ayam yang warnanya sehitam kucing dan punya telur terbaik. Ikan air tawar berikut ini sudah ada sejak awal abad ke-20, dan dia mungkin masih mengingat film hitam putih atau bahkan film bisu zaman dulu. Seekor ikan bigmouth buffalo mampu hidup sampai umur 112 tahun. Meski begitu, makhluk tertua di dunia ada di laut. Ada spons laut dalam yang umurnya sudah 11.000 tahun dan masih sehat sampai sekarang. Ikan ini punya insang luar biasa yang memungkinkannya menahan napas sampai lebih dari 4 menit. Ini adalah ikan kovin, hewan yang bentuknya aneh tapi super tangguh. Mereka juga dikenal sebagai kodok laut. Bentuknya memang lebih mirip kodok sih, bukan ikan bersirip dan bersisik pada umumnya. Mereka juga bisa mengembangkan diri karena mengisap air laut, jadi mereka menggembung layaknya balon. Bahkan, kemampuan super ini membuatnya mampu menahan napas beberapa menit karena adanya pasokan oksigen dari air yang mereka simpan. Tapi juaranya tetap manusia. Juara dunia kita bisa bertahan menahan napas sampai lebih dari 20 menit. Ada lho beberapa hewan yang bisa membuat pakaian sendiri. Kepiting spons bisa membuat topi dari spons untuk melindunginya dari makhluk air jahat. Untuk mengetahui bagaimana kepiting ini memutuskan topi terbaiknya, peneliti memberi mereka spons busa dengan ukuran berbeda. Makin besar ukuran si kepiting, makin besar pula spons yang dipilihnya. Ada beragam teknik yang mereka pakai untuk mendapatkan bentuk yang sempurna. Dimulai dari membuat lubang kecil untuk kepala, lalu mereka mengecek apakah ukurannya pas. Kalau pas, mereka terus memotong dan mengorek spons itu sampai menjadi topi sempurna. Baru-baru ini, para peneliti menemukan ngengat yang meminum air mata burung saat tidur. Sejauh ini, tercatat hanya ada 3 kasus hewan peminum air mata hewan lain. Yaitu kupu-kupu Amazon, lebah soliter, dan ngengat. Makanan sehari-hari ketiganya termasuk nektar, tapi nektar tidak punya garam esensial yang sulit dicari di mana-mana. Bukan cuma meminum air mata burung, mereka juga meminum air mata penyuk, air mata buaya, dan air mata mamalia lain yang banyak ditemukan di hutan Amazon. Serius? Air mata buaya? Beberapa penghuni laut bisa memancarkan lampu merah. Contohnya, ikan stoplight loose joe yang menggunakan pancaran ini untuk menangkap makan malamnya. Udang tidak bisa melihat lampu merah itu, jadi ikan rahang longgar ini bisa melihat udang merah yang memancarkan gelombang cahaya merah dan memangsanya tanpa takut makan malamnya kabur. Mamalia juga bisa lho bersinar. Tupai terbang bisa bersinar di bawah sinar UV, memancarkan sinar pink. Ini terjadi karena mereka mampu menyerap cahaya dan memancarkannya kembali dengan panjang gelombang berbeda. Platypus memang tak punya kantong pipi sebesar tupai, tapi hewan ini jelas yang paling aneh. Mereka menyimpan kerikil di dalam kantong pipinya untuk membantu menumbuk makanan yang biasa mereka makan, seperti cacing, kerang, dan seafood. Platypus tidak punya gigi, jadi kerikil ini sangat berguna untuk mengunyah makanan. Fungsinya sama dengan blender. Kalau giginya dari batu, sikat giginya dari apa ya? Kalau manusia punya pipi yang besarnya sama seperti pipi tupai, kita bisa membawa belanjaan kita dari warung langsung pakai mulut. Bukan cuma itu, tupai bisa membawa-bawaan sebesar tubuhnya sendiri di bagasi mulut serba guna ini. Hamster juga punya kekuatan super yang sama, dan bahkan bisa mengendong anak-anaknya di mulut jika harus melarikan diri. Wortel mini yang kelihatannya kecil bagi manusia, tapi lumayan besar untuk hamster, bisa menghilang tanpa jejak di dalam pipi besar itu. Bentuk Mariana snailfish, yang tentunya hidup di palung Mariana, relatif kecil. Ukurannya setara dua coklat batangan berukuran sedang. Meski kecil, ikan ini bisa dengan mudah menahan tekanan yang setara dengan 1.600 gajah yang berdiri menimpanya. Ikan ini punya struktur tubuh yang unik, misalnya tengkoraknya punya beberapa celah. Jika tengkoraknya seragam dan tidak punya celah, tubuhnya tak akan mampu menahan tekanan yang ada di kedalaman palung Mariana. Selain itu, kerangka tulang rawannya lunak dan fleksibel. Ikan ini juga tidak punya mata yang bekerja dengan baik, karena memang tidak membutuhkannya, sebab mereka hidup dalam kegelapan total di palung terdalam di dunia. Ini namanya katak Pinocchio. Mereka mudah dikenali, hidungnya bisa tiba-tiba membesar dalam berbagai situasi. Saat mereka merasakan ada bahaya datang, hidungnya membesar. Saat katak ini tenang dan merasa aman, hidungnya kembali normal. Hidungnya juga mungkin memanjang saat ingin menarik pasangan, dan mungkin saat mereka berbohong. Bercanda ya? Apa kamu suka hujan? Kamu mungkin bakal nyeduh secangkir teh panas, meringkuk di bawah selimut, sambil duduk di deka jendela, melihat tetesan air yang menuruni jendela. Kalau benar, kamu bukan monyet hidung pesek Myanmar yang baru-baru ini ditemukan di... Bisa tebak? Ya, Myanmar pastinya. Lubang hidung mereka lebar sekali dan terekspos ke luar, sehingga mereka selalu bersin ketika hujan. Tapi kalau pernah ikut paduan suara, kalian punya kesamaan lho, soalnya monyet berhidung pesek ini juga suka bernyanyi bersama. Lumba-lumba pink sungai Amazon sebenarnya tidak terlahir berwarna pink. Anak-anak mereka selalu abu-abu, tapi makin tua, makin pink juga tubuhnya. Mirip seperti manusia yang punya keriput ketika menua, lumba-lumba ini mengalami perubahan di warna kulitnya. Hei, kalau udah tua nanti, aku lebih pilih punya kulit pink daripada keriputan. Kamu pasti ogah menjadi rayap karena jadwal tidurnya yang gila. Rayap tidak pernah tidur, dan satu-satunya kegiatan mereka adalah menggerogoti kayu yang ada di dekat mereka. Tapi kalau kamu takut berat badanmu bertambah, karena pola makan kaya selulosa, kamu bisa berubah jadi siput saja. Mereka selalu tidur siang beberapa jam, lalu tetap terjaga tanpa tidur selama 30 jam non-stop. Tak ada ikan yang mampu bertahan hidup dalam jangka waktu lama tanpa air, kecuali ikan yang satu ini, ikan paru Afrika. Saat merasa cemas, mereka mengeluarkan kepompong lendir dan pergi ke bawah tanah kurang lebih sejauh 23 cm. Kepompong ini juga punya selang bawaan untuk bernapas. Weta gunung batu yang berasal dari Selandia baru, tidak takut akan perubahan suhu drastis. Darah mereka mengandung protein khusus yang mencegahnya mengkristal jika memasuki suhu ekstrem. Mereka mampu menahan suhu dingin lebih baik daripada beruang kutub dan bahkan penguin yang hidup di tempat terdingin di dunia, Antartika. Lemur ekor cincin punya salah satu cara paling gila untuk meredakan konflik. Mereka beradu bau. Dengan mengumpulkan serombongan lemur ke satu kelompok, sekitar 20-30 ekor, kamu bisa melihat ada persaingan yang sengit di sana. Kelenjar bau mereka berada di pergelangan tangan dan bahu, yang di pergelangan tangan tidak berbahaya. Bau yang dihasilkan masih mudah menguap. Tapi, yang ada di pundaknya baru menjijikan dan menghasilkan pasta coklat berbau aneh yang akan tahan lebih lama dari parfum manapun. Jadi jauh-jauh ya!